Penjarahmu lepas siapa? Suami kakak? Siapa? Yang mau dijanjikan lepas itu sama korban. Suami kakak? Kasus menggegerkan warga Medan, di mana wanita hamil 6 bulan otaki pembunuhan berencana terhadap teman prianya bernama Heri Karprisihombing hingga meninggal. Wanita bernama Jihan warga Jakarta tersebut bahkan menyewa 5 orang Al-Gujo untuk menganiaya korban hingga videonya viral terekam CCTV. Polisi telah berhasil menangkap 2 dari total 5 Al-Gujo yang disewa, yaitu Suheri Azhar dan M. Rizki. Sementara 3 lainnya berinisial DL, H, dan DN masih diburon. Saat diwawancarai, Jihan menyebut bahwa kasus bermula dari korban yang menawarkan jasa bisa melepaskan sepupu otak pelaku ini keluar dari dalam penjara. Pelaku pun sempat memberikan uang sebesar 2 juta rupiah kepada korban dan dijanjikan untuk melepas sepupunya yang terjerat kasus narkoba. Yang menjelaskan setelah uang itu diberikan kepada korban, sepupunya yang di dalam penjara pun tidak kunjung keluar. Lalu wanita yang berusia 25 tahun itu pun meminta kembali uang yang telah diberikannya itu. Namun korban tidak mengembalikannya. Kemudian, karena mereka tertipu, wanita asal Jakarta ini pun menghubungi pelaku lainnya untuk mencari korban. Setelah bertemu, korban pun langsung diculik oleh para pelaku dan menganiayanya hingga meninggal. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Kalau yang orang itu bisa keluar, kalau tidak keluar orang itu kembali. Itu alasan dia, abis itu saya memang jikuti keluar. Nah, abis itu alasannya dia itu dikumpulkan. Tapi kumpulin, ada asal pembeli? Saya kenal yang kedua dari sini. Dolly is emak saya. penjara muda lepas siapa suami kakak yang mau dijanjikan lepas itu sama korban suami kakak kuku kasih apa kak? narkoba kak ya? iya, nanti ya kasih sarkoba kuku kakak